Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Beberapa turnamen sudah selesai kawan Tapi ada juga yang sedang berlangsung Tapi bukan turnamen besar Turnamen kelas menengah yang diikuti oleh Grandmaster Grandmaster 2600 kawan Nah turnamen besar yang akan kita temui Dalam jangka waktu dekat ini kawan Tepatnya tanggal 8 Mei ini adalah Grandmaster kawan Dengan seri pertamanya untuk tahun 2024 Yaitu Superbad Rapid dan Blitz Polandia Untuk tahun 2024 ini kawan Grandmaster ada 5 seri kawan Polandia memainkan Rapid dan Blitz Romania memainkan permainan klasik kawan Croatia memainkan Rapid dan Blitz lagi Dan St. Louis nanti akan memainkan Rapid dan Blitz Serta Singfield Cup kawan Nah masih tinggal 3 hari lagi kawan Nah sambil menunggu event ini Kita akan ulas beberapa game requestan mungkin Atau game-game jadul Ataupun gamenya Stockfish mungkin kawan Game engine Nanti saya akan carikan game yang bagus Terutama untuk permainan engine kawan Tapi terlebih dahulu saya ingin menikmati permainannya Robert James Fisher Atau Bobby Fisher Game yang saya temukan ini Game tahun 1963 Sepertinya ini adalah game korespondensi kawan Bukan di event turnamen Tapi temanya cukup menarik kawan Yaitu Evans Gambit Mungkin kawan-kawan sudah lama tidak melihat permainan Evans Gambit Memang kawan di era modern saat ini Evans Gambit bukan pilihan utama Di permainan pembukaan Italia kawan Dalam permainan klasik tentunya Beda lagi kalau dalam permainan rapid dan blitz Mungkin kalian tertarik memainkannya kawan Kalau hitam tidak siap Kalian akan mempunyai keuntungan besar Karena sangat tajam pembukaan Evans Gambit Terakhir kali kalau tidak salah kawan Admin ini mengulas permainan Evans Gambit Dalam permainan klasikal dari permainannya Danny Dubom Dengan pengorbanan menterinya kawan Mengalahkan Sergei Karyakin Lupa kalau tidak salah tahun 2020 Atau 2021 Lupa sekitaran itu kawan Di turnamen Super Rusia Oke kita lupakan permainan Danny Dubom versus Karyakin Kita akan melihat permainannya Dari Robert James Visser Atau Bobby Visser Menghadapi Ruben Venn kawan Di sini Bobby Visser yang pegang putih Bermain dengan pion E4 Tentu saja Kalau ingin melakukan ke Evans Gambit Adalah permainan Italia Setelah gajah C5 Nah inilah Evans Gambit kawan Kalian tak perlu perdulikan warna bertanda biru ini Ini adalah Evans Gambit Yang dipopulerkan oleh Kapten Evans kawan Gambit seperti ini Tentu tujuan dari Gambit Seperti yang sering saya sebutkan bahwa Tujuan Gambit untuk mempercepat pengembangan perwira Mendapatkan tempo serang yang lebih cepat Dengan pengorbanan satu pion di tahap pembukaan Pion B4 adalah Evans Gambit Nah di game ini kawan saya akan lanjutkan ke tema permainannya langsung Nanti kita akan coba otak atik Dimana langkah-langkah kedua pemain yang ada tanda biru mungkin Kuning bahkan merah kawan Nanti kita akan perdalam di sesi berikutnya Yaitu analisa Mungkin beberapa variasi Evans Gambit nanti akan saya tunjukkan Di awal-awal pembukaan Dan Gambit diterima Gajah ambil pion B4 Kemudian pion C3 tentu saja Gajah mundur ke peta A5 mainline dari Evans Gambit kawan Sekarang pion D4 Nah pion E pukul pion D4 Amankan Raja Rokade kawan Karena kalian tidak bisa ambil menggunakan pion Karena pion posisinya tadi kena pion oleh gajah Ya tidak ambil menggunakan kuda kawan Mungkin terjadi baku hantam nanti Nah selanjutnya pion D pukul pion C3 Ini adalah kompromise defense kawan Nanti akan saya tunjukkan variasi yang lain Mungkin kuda ke peta E7 nanti jadinya seperti apa Tidak menerima pion ini Tapi menerima pion Pion D pukul pion C3 Kemudian disini menteri keluar ke B3 Bersama gajah tentu mengincar peta F7 Ada menteri ke peta E7 Langkah terkuatnya ke peta F6 Lanjut kawan Kuda caplok pion C3 terlebih dahulu Langkah bagus Tujuannya ke pusat kawan nanti Ancam menteri untuk meninggalkan area terangnya F7 Kalau Stockfish menyukai langsung sikat kawan Memilih dengan kuda F6 Sepertinya lawannya ini tidak siap bermain dengan Evans Gambit kawan Dengan begitu mudahnya melakukan pergerakan yang tidak perlu dengan kuda F6 ini Ya Stockfish tadi menyukai sikat saja Agar kuda ini tidak ke pusat Langsung ke pusat serang menteri menantang pertukaran Sehingga disini lajur E terbuka kawan Hati-hati disini Nah pion juga ancam kuda Ancaman benteng E1 juga cukup berbahaya Tapi sudah dikawal kawan Hati-hati tidak mempunyai tempo juga untuk benteng bergerak ke peta E1 Sementara waktu Mungkin nanti ada gajah bergerak ke diagonal ini Kawan diagonal ini Koneksikan dua benteng Segera menuju lajur E Bisa jadi Nah Stockfish menyarankan Serahkan kuda kawan Amankan raja Dalam catur keamanan raja Lebih diutamakan ketimbang keamanan perwira Tapi hitam memilih kudanya ke peta E5 kawan Nah disini caplok Caplok Gajah B2 Hadang ancaman pada benteng Sekaligus berbalik ancam menteri Ancam peta G7 Koneksikan dua bentengnya Segera keluar juga kawan Untuk menusuk lajur E Menteri G5 Nah sekarang pause video ini untuk beberapa detik kawan Dan temukan langkah terbaik Bagi putih Untuk melanjutkan tekanannya kawan Apakah dengan benteng E1 Nanti disikat oleh gajah Ambil balik Kemudian skak Raja bergeser ke kanan ke kiri Mungkin Bisa jadi salah satu opsi Bobby Fischer memilih korban pion kawan Pion H4 Nah menteri bergerak ke G4 Yang terkuat Memilih ambil pion kawan Blunder ternyata Terus apa kelanjutannya kawan Fischer meluncurkan rudalnya Ambil peta G tujuan jam benteng Nah benteng serahkan saja Menteri bergerak ke pusat Menghadang pergerakan benteng Yang ingin menusuk Di lajur E ini kawan Tapi selamatkan benteng Dan skak mat Tak terhentikan lagi kawan Tentu saja Benteng digeser Benteng F E1 skak Raja bergeser Kalau disikat Ya diambil balik Sama saja kasusnya Raja harus bergeser Bergeser ke lajur D Dan pukulan terakhirnya apa kawan Silahkan pause kembali video ini Untuk beberapa detik Dan coba Temukan langkah terbaik Untuk mempercepat Kemenangan Paling tidak Mendapatkan menteri kawan Oke kalian menemukannya Menteri ini bergerak kemana kawan Supaya bisa mendapatkan Menteri hitam nanti Stockfish menyaringan ke peta B2 9 langkah skak mat kawan Ada yang lebih cepat 1 langkah lebih cepat skak mat Mana kawan Kalau kesini 9 langkah skak mat Kalau kesini kawan 8 langkah skak mat Kalian bisa mendapatkan menteri kawan Tujuannya apa Untuk menantang pertukahan menteri Tujuannya skak matnya disini kawan Agar menteri Tidak kontrol peta F6 Kalau menteri bergerak ke peta E7 Anggap contoh kawan Ya disikat oleh Benteng Kalian mau bergerak kemana menteri ini Kalau tidak ingin kena skak mat Mungkin buka ruang Mungkin dengan Pion C6 kah disini Maksud saya Pion C5 kah disini Buka ruang Ada Pion D6 terlebih dahulu Kunci posisi raja kawan Repot juga Tetap Inilah pukulan terakhirnya kawan Menteri ke peta G3 Dan hitam menyerah Coba kita kembali ke langkah awalnya kawan Kita otak atik F1 gambit lebih dalam lagi Nah Pion B4 Terima dengan gajah Kalau kalian tolak Ya mundur ke peta B6 Paling banyak seperti itu Nanti disusul dengan Pion A4 Pion A6 balasan yang bagus kawan Kuda C3 Dan kalian lanjutkan dengan langkah Kuda F6 Seperti biasa untuk bercepat rokade Kalau kalian caplok Pion disini Pion disini jatuh Ya Kuda F6 normalnya kawan Setelah itu mungkin Kuda akan bergerak ke peta D5 Atau rokade putih Mungkin ke D5 Ancam gajah Kalian bisa rokade Atau tarik mundur gajah Ke peta A7 Atau Pion D6 saja Itulah jalur permainan Evans gambit ditolak Kita kembali lagi Ke Evans gambit Diterima dengan langkah Tadi Pion B4 Diterima dengan gajah Kemudian Pion C3 Gajah mundur ke peta A5 Ini adalah main lain kawan Kalau memilih ke peta yang lain kawan Anggap contoh Ke peta C5 Ini adalah McDonald Defense Yang biasanya langsung Pion D4 Seperti biasa Bagu hantam Seperti biasa Rokade Atau kalian memilih gajah ini Ditarik mundur Langsung mundur ke peta E7 Ini adalah variasi Anderson Tetap Pion D4 Untuk dobra peta pusat Nah mungkin kalian lanjutkan Kuda ke A5 Ini paling kuat kawan Menurut engine juga Kalaupun bagu hantam Seperti tadi Ya opsinya Menteri ke peta B3 Menyerang disini Nanti kalian jawab dengan langkah Kuda ke peta A5 Garpu menteri Garpu gajah Di variasi Anderson Banyak opsi Tapi kita tidak Melebar di jalur Permainan Anderson ini Kita kembali lagi Ke permainan tadi Main lainnya kawan Setelah tadi Pion B4 Dan diterima Kemudian disini ada Pion C3 Gajah mundur Pion D4 kawan Ada juga Memilih amankan raja terlebih dahulu Kalau amankan raja terlebih dahulu Jalurnya adalah Pion D6 Nah disini kalian lanjutkan langsung Dobra peta pusat D4 Gajah mundur ke peta B6 Ataupun Gajah terang ini Ke peta G4 Sedikit menahan Agar tidak membuka permainan kawan Dengan bagu hantam pion Kembali lagi Ke langkah aslinya kawan Disini tadi Memilih dengan Pion D4 langsung Pion pukul Baru rokade Ini yang paling umum kawan Inilah langkah originalnya Dari Kapten Evans Korbankan pion kawan Lagi tadi Nah caplok kawan Ini adalah Pertahanan Kompromise Defense Dari Evans Gambit Ada pilihan yang lain juga kawan Jalur kuda G Berkembang ke peta E7 Daripada menerima Pion C3 ini Ini rasanya lebih aman Bagi hitam kawan Mungkin ada kuda G5 Nanti menyerang pion disini Nah kalian Blokade dengan Pion D5 Ada yang memilih Bagu hantam kawan Atau dengan ide korban Kuda ambil peta F7 Ini adalah Permainan Stockfish Kalau ambil pion F7 langsung Kali terima Maka berikutnya Pion pukul pion Ancam kuda temponya Kuda bergerak kesini Untuk ancam gajah Kalian pertahankan terlebih dahulu Kawan Nah Pion pukul pion Maka berikutnya Ada Benteng E1 Untuk ancam kuda disini Dan persiapan nanti Menteri bergerak kesini Skak Dengan kekuatan gajah Ada discover juga Nanti ke depannya Bisa mendapatkan Kuda kawan Blokade dengan menteri Ada gajah A3 Tetap kawan Ada opsi nanti Pion didorong Discover Mendapatkan ganti Dari pengorbanan Kuda cap lok Peta F7 tadi Oke cukup Penjelimet memang kawan Permainan dari Evans Gambit Memang permainan Evans Gambit ini kawan Jika hitam tidak siap Maka serangan dari Evans Gambit Sangat tajam kawan Nah tadi memilih dengan Langkah Pion D Pukul pion C3 Tadi ada jalur yang lain Saya sempat Melupakannya Dengan kuda G ke E7 Nah tadi ada Kuda G5 Dengan pion D5 Kawan Nah disini Tidak dengan Kuda cap lok Peta F7 Tapi dengan pion pukul pion Tetap kudanya Ke peta E5 Menteri ambil Pion D4 Sekarang Belanjut dengan Pion F6 Nah benteng E1 Bisa jadi opsi Juga di langkah Berikutnya Ataupun juga Dengan gajah Untur ke peta B3 Terlebih dahulu Untuk ancaman kuda Ini kawan Oke itulah Yang sempat Terlewatkan tadi Tapi tadi Permainannya dari hitam Memilih dengan langkah Pion D Pukul pion C3 Kompromise defense Dan Fisher Menteri B3 Tadi Untuk serang peta F7 Disini Menteri E7 Tadi kawan Kalau Stockfish Ataupun beberapa Pemain memilih Petak F6 Ini yang lebih kuat Setelah gajah G5 Menteri bergeser ke G6 Nah kuda Caplok Pion C3 Gajah Caplok Kuda Inilah pilihan terkuat Kemudian kuda Berkembang ke peta F6 Pion E5 Kuda G4 Serang menteri Nah menteri Bergeser ke peta E3 Dan seterusnya Tadi setelah menteri Ke peta B3 Memilih menterinya Ke peta E7 Terlihat Hitam ini tidak siap Bermain dengan Evans Gambit Kemudian Kuda Caplok Pion C3 Nah tadi Stockfish juga Menyerankan Sikat saja Ini yang terkuat Manusia juga Lebih memilih Langsung sikat kuda Ini kawan Tapi memilih Kuda F6 Kuda ke pusat Tadi Caplok Caplok Nah disini Stockfish menyarankan Relakan saja Kuda kawan Amankan raja Kepentingan raja Lebih penting Dari kepentingan Dari perwira kawan Nah tentu Pion ambil kuda Dan seterusnya Tadi Tapi tadi Memilih kudanya Ke pusat Caplok Ambil balik oleh menteri Gajah B2 Kawan Menteri bergerak Ke peta G5 Nah ini kawan Langkah bertanda biru ini Sebaiknya Tak perlu kalian hero kan Memang salah satu opsi juga Terkuat Menteri ini bergerak Ke peta G5 Nah Pion H4 Ada opsi Dengan salah satu Benteng skak Sikat Ambil balik skak Raja bergerak kemana Mungkin ke peta F8 Disini kalian bisa lanjutkan Dengan langkah Dorong pion kawan Untuk membuka diagonal ini Kalaupun menteri ini Bergerak ke peta ini kawan Ya disini Kalian geser menteri Ke peta E3 Ada ancaman skak Mas satu langkah Mungkin kalian blokade Dengan menteri Ya tentu disikat Oleh gajah Dan seterusnya Itulah Dengan langkah benteng tadi Bergerak ke peta E1 kawan Memilih Dengar orang pion H4 Untuk korban pion Diterima tadi Yang terkuat Bergerak ke peta G4 saja Nah mungkin Menteri akan bergerak Ke peta E3 skak Raja bergeser Atau dengan salah satu Benteng kawan Dengan benteng F1 Nah disini Kalian sikat Tak ada masalah Sama saja Nanti kasusnya Kalian geser langsung Juga tak ada masalah Memang posisi hitam Sudah kolaps kawan Langkah apapun Akan memberikan Kemenangan bagi putih Tapi tadi memilih Menterinya ambil pion Ada di peta A4 Kemudian gajah meluncur Benteng bergeser Serahkan saja benteng Menteri bergerak Ke peta E4 Yang terkuat Nah disini Kalian geser Gajah ke peta D3 Untuk sementara Waktu kawan Atau bermain Dorong pion D6 Memilih benteng Digeser Benteng F1 Tidak mau caprok Sama saja Kalau di caprok Ada dukungan Dari benteng yang lain Skak juga akan Memaksa Raja akan bergeser Ke peta D8 Peta F8 Sudah dijaga kawan Nah sama tadi Menteri ke peta B2 Menteri ke peta G3 Bisa jadi Menteri ke peta G3 Bisa jadi Untuk skak disini Nantinya Itulah yang bisa terjadi Ketika kawan Tapi tadi Memilih dengan Langkah benteng F Langsung geser saja Dan dikuti Menteri bergerak Ke peta G3 Dan hitam menyerah Oke itulah kawan Sekelumit Tema dari Evans Gambit Yang bisa admin Jelaskan kawan Tentu Evans Gambit Lebih rumit lagi Ketimbang Yang admin Jelaskan kawan Banyak sekali Variasi-variasi Yang bisa dipilih Dalam permainan Evans Gambit Kawan Cuma admin ringkas Beberapa Cabang Variasi saja Kawan Apakah kalian Memilih menerima Atau menolak Ataupun dengan kuda Yang tadi sempat Saya lupakan juga Kawan Nah sama Idenya dengan Bion C3 Kuda mulur Ada Bion D4 Nyaplok Rokadiamankan raja Ini mungkin Sedikit Berbeda Pendekatan Yang dipilih oleh hitam Tapi jarang kawan Yang menerima Gambit dengan kuda Sangat jarang Lebih banyak Main line Adalah gajah Yang ambil peta B4 Tadi Oke Itulah sekelumit Dari Evans Gambit Yang bisa admin Terangkan Kita akan bertemu Di video-video berikutnya Semoga bisa jadi Vander referensi kalian Lagi-lagi Dalam permainan cepat Bisa kalian coba Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh